Dan juga inovatif. Sepertinya kata-kata itu pantas banget kita sematkan kepada Leo Chris. Selamat pagi Leo. Selamat pagi Leo. Kece banget sih, aku gak pernah kepikiran deh ada orang yang ternyata punya hobi menjadi fotografer boneka. Kan kamu mulai menggeluti hobi ini sejak tahun 2010. Iya, benar. Awalnya itu, coba ceritain, awalnya kamu akhirnya bisa foto-foto boneka dan bikin cantik dan bagus banget, itu gimana? Iya, awalnya itu aku mulai dari nonton Amerika, reality TV, American Sex Off Model tuh, nah foto-fotonya tuh bikin ngiler. Aku pengen juga deh kayak gitu. Tapi waktu itu masih umur 19, masih belum tau apa-apa, masih belum tau foto, masih belum tau kamera yang pake apa yang bagus. Terus modelnya juga hayat dari mana, gimana, lightingnya gimana, gak tau semua. Jadi aku mulai belajar otodidak gitu, mulai beli satu BRB. Nah, terus mulai foto pake HP nih, pake HP. Tapi kayaknya kurang bagus gitu. Nah, aku mulai kumpulin uang buat beli kamera ini. Proper camera? SLR? Iya, SLR. Nah, terus dari sana aku mulai belajar lightingnya, gimana setting-settingnya. Awal-awal tuh lightingnya bukan kayak profesional itu, pake lampu meja belajar aja gitu. Oh iya? Terus, terus, terus? Nah, terus makin lama, makin tau, makin berkembang nih. Oh, mulai belajar-belajar lagi, oh akhirnya sampai sekarang gitu. Amazing. Jadi kamu ini ngefoto aja. Kalau misalnya mendesain, terus, karena kan kita juga tadi lihat Instagramnya Leo Chris. Jadi Instagramnya itu ada di leocris91, kalau misalnya bagi anda yang penasaran. Itu tuh dari sisi pose, bener-bener kalau misalnya dilihat sekelebat, Adrian, itu tuh berbagai model. Bener-bener. So, itu semua kamu dari baju, pose, lighting, semuanya kamu? Untuk baju bukan aku, soalnya aku bukan desainer. Baju itu dari teman-teman, ada dari Surabaya, ada dari Medan, ada dari Jakarta juga ada, ada dari Lampung juga. Nah, terus aku bilang sama mereka, sini dong, pinjamin baju kamu, aku fotoin. Nah, udah mereka pinjamin, nah aku mulai dari hair stylenya, ngatur-ngatur style-nya, terus ngatur-ngatur background, ngatur-ngatur lighting-nya, terus foto dan editing gitu. Dan katanya kamu juga pernah kolaborasi dengan Tex Aferio, ya? Iya, bener. Yang mana sih bonekanya? Ini, yang satu ini. Oke. Yang hitam di tengah-tengah. Iya, yang di tengah itu. Nah, ini bajunya Tex? Ya, ini bonekanya ini memakai baju yang terinspirasi dari koleksi Tex ID, yang dipakai di Jakarta Fashion Week 2016 yang lalu. Nah, itu awalnya ceritanya, aku kan teman aku ada buat baju Tex Aferio yang dipakai Lady Gaga. Nah, itu aku pakai foto. Terus aku ketek ke fashion directornya, Miss Faye. Ih, mereka kok tertarik. Ih, coba dong kamu buatin kita yang ready to wear ini. Right. Nah, yaudah aku cari teman lagi buatin bajunya. Iya. Nah, mulai dari situ akhirnya dapat baju ini. Jadi sebetulnya hobi kamu ini bisa dikatakan punya, apa ya, bisa jadi pekerjaan juga ya sampai akhirnya kamu kemarin berkolaborasi dengan Chase, right? Kalau mau serius bisa. Kalau mau serius bisa? Tapi sekarang udah belum kamu serius ini? Aku masih belum. Oh, belum. Kenapa gak di serius ini? Soalnya, karena apa ya, orang masih menganggap kalau berbi-berbi atau doll-doll ini, boneka ini masih kayak anak-anak, anak-anak gitu. Belum, mereka masih belum berpikir kalau ini ternyata bisa dijadikan bisnis. Kayak tadi ada disebutin kalau aku ngikut Miss Beauty Doll. Itu kan kontes kecantikan untuk berbi. Gak ada yang kepikiran kalau misalnya berbi-berbi kayak begini bisa jadi masuk kontes kecantikan gitu. Iya, iya. Nah, ini yang buat dari Thailand. Dia udah mulai bergerak maju cari sponsor gitu buat fun bisnisnya. Saya dengar juga katanya kamu ada pernah terinspirasi dengan baju yang pernah dipakai oleh Miss Indonesia Ziva-nya Leticia ya? Iya, benar. Yang mana, yang mana? Itu makanya dipakai itu lagi di Thailand. Oh, ya gitu dibawa ke Thailand. Ada-ada kok gambarnya, dia pakai kebaya pink gitu. Tapi aku penasaran deh, tadi kan Leo udah sempat ngangkat bahwa kalau misalnya hobi ini tuh sebenarnya bisa dibisniskan juga gitu. Oke, coba ajarkan kami tips untuk mengambil gambar atau memfoto boneka-boneka. Silahkan. Ini kita sudah hadirkan. Kalau mau ambil foto boneka itu yang terpenting rambut. Oke. Rambutnya jangan acak-acakan. Rambutnya tuh harus rapi kayak model gitu, rapi ya. Diatur. Nah, bajunya juga harus diatur. Oke. Kita mulai dari yang ini dulu. Berbinya pakai suntiang. Wow. Orang awa kalau ya. Iya. Ondeh. Bece banget nih pakai suntiang. Oke, jadi yang harus diperhatikan adalah kita ada background. Background. Ada lighting. Ada lighting. Terus ada modelnya. Oke. Modelnya ini pakai kebaya khas Padang ya. Dan dibuat sama orang Surabaya ini. Wow. Oke. Kita coba foto. Berikutnya ini kita foto ya. Kita ingin lihat hasilnya. Iya. Nasara. Ini susah loh, Mar. Karena kan kalau kita model beneran kan kita bisa arahkan dia. Tolong tengok ke kiri sedikit bagunya gitu kan. Ini kan nggak bisa. Ini udah kayak stop motion jadi kita harus ngatur sendiri. Iya, iya. Coba lihat hasilnya. Kayak gini. Bisa kelihatan nggak kamera? Wow, that looks nice. Oke. Iya. Jadi apa aja yang harus diperhatikan. Iya. Kalau misalnya ketika mau mengambil ini. Ada nggak sih perbedaan dengan foto orang gitu. Mungkin dari sisi lighting, aperture, dan sebagainya. Kalau ini kan sama sih. Hampir sama. Soalnya ini kan juga merepresentasikan orang gitu. Jadi apa yang biasanya kalau aku foto orang. Ada juga foto orang. Biasanya sama gitu konsepnya. Matanya harus di mana gitu. Gimana framenya harus terisi full. Bagaimana kamu bisa membuat gambar yang kalau misalnya sekelebat tuh orang lihat ini kayak orang. Nah itu kalau boneka itu kan mukanya sama semua. Dari pabrik itu sama semua. Iya betul. Nah itu aku main di lightingnya. Lighting beda itu wajah ekspresi wajah udah beda juga semua. Bener-bener karena kan kalau orang ini masih ada kerutannya ya kan. Mesti ada garis-garisnya. Kalau ini kan bener-bener apa ya. Kayaknya sempurna banget. Sama kayak orang juga. Boneka itu sama kayak orang juga. Lighting mengubah ekspresi muka. Yes. Betul. Kece. Kalau misalnya ini yang underwater ini, maksudnya ini untuk apa ini? Nah ini kalau yang ini kita posisi underwater. Nah jadi kalau misalnya underwater. Gak dimasukin kan Leo? Iya mau dimasukin. Mayang bajunya. Iya. Dimasukin itu usahakan. Oh my God. Oh my God. Serius. Ini kayak bener-bener orang masuk dalam aru loh. Oh. Oh dear. Ambutnya rusak. Sikit fotonya aja itu dari mana. Tangannya diatur. Pose-posenya semua diatur kayak orang beneran. Oke. Wow. Terus dia ngawang. Mau aku bantuin Leo? Hang on, hang on. Oke kamu pegangin deh. Aku pegangin nanti kamu fotoin. Nanti Kak Marissa tekan turun ya. Iya. Kalau aku bilang tiga langsung diturunkan. Tekan. Tiga langsung diturunin? Iya. Oke satu, dua, tiga turunin. Iya oke. Ketan gak? I'm sorry. Pretty lady. Ready? Wait. Oke satu, dua, tiga. Dapet gak? Oh, bentar. Lightingnya belum? Sekali lagi? Lightingnya belum. Oke. Bentar ya. Kita coba sekali lagi ya. Tuh, dua, tiga. Tekan mar. Coba kita lihat. Ini kayak gini hasilnya. What's the verdict, man? Coba, coba. Masah tanganku. Hah. Wow. Gitu. Dia kayak lagi berenang benar-benar ya? Iya, kayak benar pakai gaun gitu di dalam kolam. Terbang-terbang. Oke. That is so awesome. Nah bagiannya yang mungkin tertarik dengan hobi ini, Anda bisa langsung follow Instagramnya leocris, di leocris91. Bu Hista juga tanya-tanya ke Leo ya kalau misalnya. Boleh. Tertarik ya? Boleh. Karena memang Leo ini suka ngumpul-ngumpul sama teman-temannya yang punya hobi sama, sekitar ada 50. Itu di Facebook di mana? Ada gak namanya? Facebook ada leocris juga. Leo Chris juga. Oh, di situ aja. Tapi ada sembilan satunya, Leo Chris aja. Leo Chris aja. All right. Nah, apakah tadi foto Anda sebaik foto karya Leo? Berikut ini pemenang capturing moment yang terpilih. Kita lihat. Cacaca, cacaca. Ini yang langsung yang menang ya? Oh, ho, ho. Yes, Lucy It's Me. Dengan koleksi smurf-nya. Awesome, awesome. Papa smurf. Oke, itulah tadi pemenangnya. Dan Leo Chris, terima kasih sekali lagi telah memberikan inspirasi dan juga ide-ide kepada kita semua. Saya kembalikan. Oke, terima kasih. It's so great. Mudah-mudahan bisa menjadi your main bisnis nanti ke depannya ya. Why not? Why not? It may work. Yes. Right? Oke, informasi dari dunia hiburan akan ada untuk menyapa layar Anda sesaat lagi. So, jangan kemana-mana. It's so pretty. Look at that. It's so pretty. 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 Terima kasih.